Intro Dua hari menjelang perayaan Imlek 2574 Ikan dingkis yang menjadi bahan makanan utama masyarakat Tionghoa di pesisir Selat Malaka Saat perayaan pergantian tahun baru China pada 10 Februari mendatang Masih langka di perairan Batam ke Pulau Nriau Menurut salah seorang nelayan di Pulau Pecong, Toyib Ikan dingkis saat Imlek berbeda dibanding biasanya Tidak amis, karena sedang berada pada fase bertelur Oleh sebab itu, harganya pun melonjak tinggi hingga 10 kali lipat Mencapai 400 ribu rupiah per kilogram Toyib mengungkapkan dirinya pernah mendapat keuntungan 30 juta rupiah per hari Sedangkan nilayan lain ada yang memperoleh keuntungan 200 juta rupiah dalam seminggu Ia melanjutkan, ikan takapan yang akan diekspor ke Singapura tersebut tidak boleh cacat Dan harus memiliki warna sesuai yang diinginkan Kalau kelong tak ada tanda, kalau jaring kan ada tanda Kalau orang Singapura dia pakai tombak tak mau beli Nah, buka deh Kalau jaring pun ada tanda Orang Singapura, orang Singapura kerewet Dia makan bukan makan rasa, dia makan warna Kan mau bagus warna Kalau warna putih tak mak, harga murah Momentum tahunan ini pun dimanfaatkan para nelayan untuk meraup untung dan menabung Untuk kebutuhan di hari-hari sulit melaut Jamat belakang padang Yudi Atma Jianto menyebut Dalam momentum Imlek ini Ikan dingkis yang diekspor ke Singapura Melalui pelabuhan belakang padang mencapai 5 ton per hari Hal ini karena ikan dingkis belakang padang Memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara Singapura Dibanding ikan dingkis yang berasal dari Pulau Galang dan Batam Memang yang favorit itu ikan dingkis belakang padang Pertama itu katanya telurnya itu ya Telurnya itu penuh terus kemudian baunya tidak anjir Dan itu maling ada cerita turun-temurut Mereka bisa membedakan mana ikan yang dari perairan belakang padang Dari kasu, dari tepik, dari pecung ini Dan yang di luar perairan belakang padang Atau dari Bulang, dari Galang ya Tetapi memang yang favorit itu Orang-orang di Singapura itu mencarinya ikan yang dari belakang padang Meski harga jual ikan tersebut tinggi Seorang nelayan bernama Yeni Mengaku tetap menyisakan sebagian tangkapan untuk dikonsumsi Mengingat rasanya yang lezat dan bergisi tinggi Di sekitar pulau penyanggah belakang padang Terdapat puluhan kelong yang berfungsi sebagai alat penangkap ikan Serupa bubu yang dipasang di laut Dari Batam ke Polon Riau, Holdan Perlaungan Kantor Berita Antara, Mewartake